Mau tahu berita menarik lainnya? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe YouTube Medcom ID. Seperti apa sih suasana dalam pertemuan pemimpin 20 negara perekonomian terbesar dunia? Itu yang kemudian dicerminkan Indonesia benar-benar makin dihormati dunia, Mas Agung. Makasih, Sindra. Jadi begini ya. Sebenarnya ini adalah momentum yang tepat sekali ya. Makanya kemarin itu Pak Presiden Jokowi menyampaikan mengenai pentingnya kita meninggalkan mental-mental terjajah itu. Dan ini mendapatkan momentumnya pada saat Indonesia menghadiri tiga agenda penting yang tahun ini yang berturutan ya. Rikop, kemudian C20, dan juga Dubai Expo kan ya. Nah di sana tentunya ini sangat membanggakan ya. Presiden bangga. Dan berharap kita semua juga bangga. Jadi jangan mau kita menjadi orang yang terjajah. Mental orang kecil ya. Kadang kalau kita ke luar negeri gitu ya. Kita komentar dengan orang lain. Kita selalu bilang, Oh your country is so advanced gitu. Nah itu adalah semacam mental terjajah. Padahal kita punya banyak tuh keunggulan. Yang mestinya bisa kita sampaikan juga ke mereka ya. Kita punya misalnya destinasi bisa ada yang prioritas yang bagus. Kita punya ekosistem. Kita sedang membangun ekosistem mobil listrik. Punya listrik yang mumpuni. Kekayaan alam. Kemudian hilirisasi berbagai macam produk. Dan juga OSS itu juga bagian dari kemudahan-kemudahan. Dan kemajuan capaian yang bisa kita, mestinya bisa kita suarakan di luar ya. Jadi intinya tanpa adanya momentum ini mungkin kita akan terus merasa terjajah seperti itu ya. Tapi dengan adanya momentum ini dikeluarkan. Kemudian dimanfaatkan. Sehingga bisa tersampaikan lapasan itu kepada seluruh masyarakat. Saya kira demikian. Iya mas Rukum mungkin bisa, kalau ada mungkin ya cerita-cerita di luar yang mungkin sudah diberitakan. Seperti misalnya gambarannya adalah bagaimana Ratu Belanda ya kalau tidak salah. Sampai mendatangi Presiden Jokowi sambil membuka maskernya itu memenunjukkan bahwa Eh ini saya loh gitu. Sampai mendatangi ya, mendatangi Presiden ya. Bukan Indonesia yang mendatangi Belanda atau apa. Itu salah satu contoh. Kemudian Joe Biden juga ingin bertemu dengan Presiden Jokowi dan lain sebagainya. Ada nggak cerita-cerita lain mungkin Mas Agung? Sehingga menggambarkan kepada kita semua yang nonton acara ini gitu. Oh berarti emang luar biasa. Menggambarkan kepada kita semua yang nonton acara ini gitu. Oh berarti emang luar biasa apa yang disampaikan Presiden kemarin. Itu kan Presiden menyampaikan bahwa banyak loh negara-negara yang ingin bertemu bilateral ya. Secara yang besar itu kemudian ingin bertemu bilateral. Dua pihak saja begitu. Dengan Indonesia. Dan ini banyak. Ini beda rasanya dengan pertemuan-pertemuan di sebelum-sebelumnya. Nggak begini gitu. Ya mungkin jadi begini Mas Indra. Jadi berbagai kemajuan-kemajuan yang dicapai Indonesia. Terutama setelah kita bisa kan pengendalian terhadap COVID-19 ini. Semenjak Juli Akuisus kan kita mengalami gelombang kedua ya. Nah kemudian kita bisa melakukan pengendalian. Kemudian ekonomi juga kita bisa tingkatkan. Nanti kan kita bahas tentang ekonomi ya kalau kita ada waktu ya. Pada intinya halal seperti itu terdiri oleh para pemimpin global gitu ya. Dan itu menjadi semacam question mark. Indonesia negara seperti ini bisa loh mengendalikan ekonomi. Kalau kita lihat sekarang di Eropa jangan ada outbreak lagi kan. Di negara-negara juga ada outbreak gitu ya. Dan itu akan membuat ekonomi mereka terhadap. Nanti akan kita lihat ada beberapa negara sebenarnya ekonominya justru mengalami negatif growth di kuartal 3. Seperti Malaysia, Vietnam itu mengalami negatif growth. Nah itu kita patut berbangga di sana. Dan dalam kaitan dengan ini kita menyaksikan di beberapa sayangan ya. Karena kami nggak menyaksikan di beberapa sayangan ya. Karena kami nggak mengikuti secara langsung. Pada saat Presiden masuk ke dalam suatu forum acara itu langsung patut mereka pada berdiri tepuk tangan gitu Pak. Jadi itu sangat membanggakan Pak. Jadi istilahnya Presiden kita itu disambut dengan sangat kegap dengan kita. Dan begitu duduk juga banyak yang menyamper, apa istilahnya, mendatangi gitu ya. Mendatangi, menepuk bahu beliau kemudian dan menanyakan kabar. Menyapa, sangat-sangat membanggakan buat Indonesia. Iya. Iya. Subur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously. Diaduk kayaknya ya. Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan kekayu ini dihentikan. Oh, s**t. 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 Medcom.id. A part of Media Group News.